Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Bang Toib Di channel Petani Milyarder Hari ini kita sedang ada di kebun Alpukat Panjalu Dan hari ini kami akan ajak kalian untuk membuat Pestisi dan nabati Apa itu? Kegunanya untuk apa? Dan bahannya apa saja? Kita ikuti keseruannya Terus tonton, like, share, and comment Dan jangan lupa tombol lonceng dan subreknya Berikut adalah bahan-bahan pembuat Pestisi dan nabati Yang pertama adalah sereh Yang kedua adalah kunyit Yang ketiga adalah bawang putih Yang keempat adalah laja atau laos Yang kelima adalah bubuk lada Yang terakhir adalah cairan pencuci piring atau sabun Inilah Kang Titung Yang akan memberikan tutorial Bagaimana cara pembuatan pesticida nabati Pertama-tama kita timbang dulu bawang putih Sejumlah Satu kilogram Oke, satu kilogram Bawang putih Kita simpan dulu Kemudian Yang kedua adalah Kunyit 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 ini adalah kunyit yang kita tanam di kebun kita sendiri Sebanyak apa? Satu kilo juga Oke Tentunya sudah kita cuci Ini adalah laja atau laos Nah, laos ini kita gunakan Tiga kilo Ya, masih dua kilo Ya, dua kilo dulu Cara mudah untuk membersihkan laja Atau laos Adalah dengan cara disemprot Ketika kalian melakukan budidaya laja Sekala besar Maka yang dibutuhkan adalah Bak penampungan air Dan mesin Steam Mesin semprot Selesai Dan kita buat obatnya Come on Kita berikan satu kilo lagi Ya Jadi tiga kilo Nah, kemudian Ini adalah Kita timbang Ya, tiga on Tiga on ini kita gunakan untuk dua porsi Jadi satu porsi itu satu on setengah Atau dua on Lebih banyak, lebih bagus Dan sereh Kita timbang saja Satu kilo Ya, satu kilo saja kan Oke Nah, bahan-bahan sudah selesai Selanjutnya Bahan-bahan ini kita keluarkan Kemudian Kita Lakukan Penggeprekan Nah, kita pukul-pukul Seperti ini Sampai menjadi Sampai menjadi Hancur Nah Ada papan yang sudah kita siapkan Semua Kita haluskan Kita Pukul-pukul Sampai Hancur Nah, seperti inilah Jadi kita hancurkan Kita pukul Kali ini kita bikin Satu takaran Jadi satu takaran itu tadi Kita ulang Bahwa Pertama Bawang putihnya Bawang putih adalah Satu kilo Kemudian Kunyit Satu kilo Sereh satu kilo Dan Laos atau lajat Tiga kilo Ini hasil Yang sudah kita pukul Kita masukkan ke wadah Nanti kita campurkan air Ya, kunyit kita haluskan Semuanya Gunakan kunyit yang kecil Karena Aroma dari Kunyit inilah Yang sangat tidak disukai oleh Hama penyakit Sudah tercium dari sini Aroma Dari kunyit ini Dan kunyit Laos Dan sereh Itu kita tanam Di kebun kita sendiri Yang tidak kita tanam Hanya Bawang putih Dan Lada Lada Saya sarankan Untuk beli Lada utuh Kemudian di blender Di rumah Karena DPL Kita Di D800 Akan coba Nanti kita tanam Bawang putih Karena saya pernah Tanam Bawang putih Di 1200 Dan 1400 DPL Dan kualitasnya Memang Tidak sebagus Kalau Bawang impor Nah selanjutnya Kita lihat Ini adalah Bawang putih Yang kita Bebek Kita hancurkan Bahan-bahan tersebut Kita blender Itu jauh lebih bagus Hanya saja Kita sedang Tidak membawa blender Dan hari ini Kita akan Bikinkan Metode Dengan Penggeprekan Dan ampas Dari Bahan-bahan Ini nanti Bisa kita Campurkan Untuk Pupuk Di bawah Pohon Alpukat Pohon D empezar Dan Dari selanjutnya melakukan pengeprekan laos ini laos sejumlah 3 kg seperti yang kita saksikan ini bahan-bahan yang kita gunakan bisa kita tanam sendiri sehingga kita meminimalisir biaya untuk pembuatannya dengan komposisi yang tadi air yang kita gunakan adalah 10 liter air dan itu berlaku untuk kelipatannya dan hari ini kita akan buat 2 kali produksi apakah ada yang lain? banyak sekali banyak sekali pesticida nabati hanya saja memang yang tersedia di kebun kami adalah ini untuk itu kita buat yang bahannya murah meriah dan nanti akan kita hitung berapa besaran biayanya untuk satu tanki selamat menikmati selamat menikmati